Hai lagi bersama saya di channel wayojekta nah teman-teman di video kali ini disini kita akan bahas terkait update plug-in layanan sistem guys ya Nah disini saya akan coba tes di Xiaomi 13T guys ya mudah-mudahan sih setelah update untuk plug-in layanan sistem terbaru ini nanti di bila sisinya dia akan muncul wheelboss nah untuk se-apa ya untuk di versi yang saat ini saya pakai dia masih belum bisa ada wheelboss nya atau disini saya masih menggunakan versi default kita coba lihat dulu guys di sini untuk bila sisinya ya Nah perlu teman-teman ketahui plug-in layanan sistem ini itu bagian dari aplikasi security guys atau bisa dibilang ads on atau plug-in nya dari security guys ya seperti kayak game space kemudian kayak fitur-fitur lainnya nah biasanya sih kalau eh plug-in layanan sistem ini fokus di game space guys lagi coba teman-teman bila sisinya dia masih versi lama seperti ini ya tapi di sini fitur-fiturnya dia lengkap oke nah disini kita akan coba update apakah nanti ada perubahan di bila sisinya atau tidak guys ya oke disini saya akan coba update terlebih dahulu dan disini untuk game car existnya dia perlu update sekitar 2 GB angris ya oke jadi belum bisa saya coba tes langsung disini ya untuk car exist di plug-in layanan sistem terbaru ini paling nanti saya coba tes di Genshin Impact guys ya oke langsung aja teman-teman disini saya akan coba update untuk plug-in layanan sistemnya seperti apa ya oke Hai Nah teman-teman disini saya sudah berhasil update untuk plug-in layanan sistemnya ke ekor 71 ya ini semuanya aman di checklist solos tes keamanan dan langsung aja teman-teman disini kita coba lihat dulu ya pelagian yang sama ini biasanya juga ada perubahan di beberapa sektor seperti di pengaturan guys ya di pengaturan kemudian di bagian baterai biasanya juga ada pengaruh dia itu nah kemudian kita coba lihat teman-teman disini untuk di perlindungan baterai dia seperti ini ya enggak ada fitur ya kayak pas charging gitu guys ya kemudian juga disini kita coba fitur tambahannya modelnya seperti ini guys ya tuh oke kemudian kita coba lihat untuk di bagian selain tambahan selain penambahan untuk di bagian fitur spesial dia seperti ini ada detak jantung ruang kedua penambahan memori ya penambahan memori kita coba lihat guys disini bisa sampai 12 giga ya untuk penambahan memorinya ini di Xiaomi 13 ya Nah ini plug-in layanan sistem ekor 71 nah kemudian disini kita coba lihat teman-teman teman-teman ya langsung aja masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact teman-teman kita coba lihat ya oke dan disini saya enggak tes teman-teman ya cuman saya mau perlihatkan aja disini terkait plug-in layanan sistem ini apakah dia ada perubahan atau tidak Nah kita coba lihat dulu teman-teman di bagian customnya di bagian customnya disini seperti ini ya dan dia tidak ngereset kemudian kita coba lihat teman-teman ini di bagian selain kesan tambahan nah kesan tambahan di sini ada mode klasik mode Pro dan juga kostumisasi ya Nah ini kostumisasinya cukup lengkap guys ya tuh kita gunakan mode Pro aja ya kemudian untuk di settingannya di sini di bagian mode perform kita matikan pengoptimalan performanya Oke langsung aja kita coba lihat teman-teman ya di bagian bila sisinya seperti apa sekaligus kita coba tes nanti voice changernya dan ya tampilannya disini ternyata masih belum ada perubahan yang cukup signifikan dan disini masih sama aja versinya guys ya tuh modelnya seperti ini fitur eh filter warna ada agak sedikit berasa disini ini guys ya temen-temen mungkin bisa lihat perbedaannya ada sedikit ada perubahan Oke nah seperti itu kemudian kita coba untuk di bagian pengubah suara coba izinkan dulu guys kita coba tes ya oke kita coba suara robot cek tes 123 disini saya sedang coba tes eh plugin layanan sistem versi terbaru ya di sini suara robotnya cukup keren guys ya cukup keren disini ya Nah biasanya plugin layanan sistem ini ini sih sebenarnya enggak ada pengaruh ke performance ya ngelimit atau tidak ngelimit Nah biasanya untuk kelimitan tidak ngelimit itu ada di Joyose dan juga dari security nya itu sendiri guys Nah kalau plugin layanan sistem ini ini dia hanya update untuk tampilan kemudian performance dari settingnya dari GPU settingnya gitu gitu guys ya untuk plugin layanan sistem ini gitu termasuk ada fitur-fitur yang ada di fitur spesial guys seperti itu nah jadi untuk sementara ini plugin layanan sistem ekor 71 ya seperti ini guys ya oke Bang coba dong di YouTube apakah ada perbedaan atau perubahan nggak di bagian bila sisinya Oke kita coba tes teman-teman ya kita coba tes kita masuk ke YouTube kemudian kita coba lihat bila sisinya seperti apa Oke dan tampilannya dia seperti ini aja guys ya Oke tuh YouTube seperti ini aja untuk bila sisinya tapi kita coba cek dulu masuk ke dalam setting nah kemudian kita coba ke stand tambahan kemudian ke bagian jendela mengambang guys nah padahal disini kita hidupkan ya teman-teman ya Oke kita coba lihat teman-teman bila sisinya disini hidup nah ini juga untuk tampilan saat bermain kemudian saat menampilkan video juga saya aktifkan hasil untuk aplikasi video ternyata YouTube juga saya aktifkan tapi kita coba lihat teman-teman bila sisinya nah ini dia tampilannya seperti ini untuk di setting dia nggak ada fitur tambahan lain guys dia cuman seperti ini aja ya oke dan tampilannya juga masih seperti ini nggak ada hal yang baru disini guys ya oke jadi seperti ini teman-teman untuk plugin layan sistem dan ya ini bisa dicoba oleh teman-teman untuk plugin layan sistem ini siapa tahu di device teman-teman yang lain itu ada pengaruhnya atau bisa berubah tampilan dari game space dan lainnya guys ya seperti itu oke nah jadi itu aja teman-teman ya untuk penjelasan disini terkait update plugin layanan sistem versi terbaru ya ekor 71 yang mau coba teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi tinggal nanti download aja dan install seperti biasa ya dan ini aplikasi khusus untuk di device Xiaomi guys kalau di HP HP lain nggak bisa ya ini khusus untuk Xiaomi jadi ini adalah aplikasi sistem dari HyperOS ya bawaan teman-teman ya seperti itu dan ya Oke semoga informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya oke jadi yaitu guys ya untuk plugin layan sistem ini memang dia nggak bisa atau nggak apa ya maksudnya efek ke performance itu nggak terlalu sih guys ya itu atau ngelimit nggak ngelimit nggak nggak pengaruh jadi untuk tampilannya aja disini apakah ada yang baru atau tidak gitu guys ya oke ya selamat menikmati